Intro Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperpendek suatu alamat yang dalam kasus ini saya akan memberikan contoh alamat soal online yang dibuat dengan menggunakan google drive disini kita bisa lihat bahwa alamat yang dihasilkan itu sangat panjang kita bisa lihat disini disini juga ada fitur perpendek url tapi hasilnya pun masih tetap panjang dan tetap masih sulit untuk dihafalkan oleh karenanya kita membutuhkan situs untuk memperpendek sehingga nanti alamatnya mudah dihafalkan dan ketika kita bagikan ke siswa akan mudah untuk dicatat dan diakses soal online sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk dukung channel Moomedia dengan cara klik tombol subscribe kemudian anda klik lonceng like and share ke teman-teman anda disini saya akan menggunakan situs bit.ly yang berfungsi untuk memperpendek alamat soal online yang panjang tadi maka kita perlu mendaftar saja karena daftarnya pun sebenarnya gratis dan mudah cukup sign up nanti anda bisa mendaftar menggunakan akun facebook atau menggunakan google plus atau mungkin pakai twitter silahkan terserah anda sebagai contoh saya akan mendaftar menggunakan akun twitter kemudian saya masukkan email dulu emailnya ini saya menggunakan oke ini sudah selesai pendaftarannya kita bisa langsung memperpendek alamat menggunakan fitur create yang ada disini kita coba klik create kemudian alamatnya kita paste disini alamat yang panjang tadi maka akan muncul alamat yang pendek dengan alamat bit.ly garis miring 2 M besar 24 S kecil K besar L besar dan ini kita bisa custom kita bisa edit sesuai dengan nama yang mudah dihafal contohnya misalkan ini tentang soal TIK kita bisa membuat soal TIK 9 kita simpan oh ternyata ini sudah dipakai kita bisa tambahkan belakangnya misalkan soal TIK 9 semester 1 maka disini akan muncul bit.ly soal TIK 9 semester 1 ini sudah berhasil dibuat kita bisa copy dan kita bisa bagikan ke anak-anak dengan alamat yang tentunya mudah dihafalkan yaitu cukup membagikan bit.ly garis miring soal TIK 9 semester 1 oke demikian cara memperpendek alamat dari soal online menggunakan situs bit.ly .com atau situs bit.ly semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga bermanfaat terima kasih